Kita kembali kepada firman Tuhan Berserah itu bicara tentang menantikan Tuhan Orang yang berserah itu adalah orang yang menyerahkan kehendaknya Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, ada kehendak Kehendak bebas Kehendak bebas Di dalam Alkitab dikatakan saudara bahwa Tuhan bicara kepada Adam dan Haru Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan Kecuali yang satu itu Kecuali buah pohon yang ada di tengah taman itu Jangan kamu makan Karena ketika kamu makan buahnya kamu akan mati Manusia diberi kehendak Kehendak bebas itulah yang telah membuat manusia itu terpisah Daripada Allah Karena dia tidak menyerahkan kehendaknya itu Kepada Allah Kepada kedaulatan Allah Bicara orang-orang yang menantikan Tuhan Adalah orang-orang yang selalu bergerak Orang yang selalu penuh gairah Orang yang selalu penuh pengharapan Orang yang terus optimis dalam hidupnya Sekalipun dalam faktanya Dia sedang ada dalam kesulitan Dia sedang ada dalam tekanan Dia tidak menyerah Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Bukan kayak apa itu Bukan kayak lagu EOK Jangan menyerah Jangan menyerah Bukan itu Ada lagu kita Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Oh luar biasa Amin saudara Mau menyerah? Jangan mau menyerah Pada apapun juga Ih apapun juga Apa itu? Apa-apa saja Apa saja kita tidak mau menyerah Alkitab berkata Polos berkata Tidak ada yang menjadi rahasia bagiku Dalam kehidupan ini Soal kenyang Soal miskin Soal kaya Soal tidak berpakaian Tidak ada yang menjadi rahasia bagiku Kata Polos Dia telah mengalami hal itu Dan dia telah menjadi sama dengan Kristus Dalam hal itu Oh saya senang Terima kasih Tuhan Amin saudara Semua yang ku rasakan Engkau juga merasakan Ku tak pernah sendirian Terus Engkau yang sanggup Menolongku Semua yang ku hadapi Semua yang ku hadapi Engkau juga menghadapi Ku tak pernah tinggalkan Engkau yang sanggup Menolongku Semua yang kita alami Sudah dialami oleh Yesus Dan kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus Kita akan berkata seperti Polos Tidak ada yang menjadi rahasia bagiku Saat kita dalam keadaan baik Dalam keadaan tidak baik Dalam keadaan kenyang Terima kasih incredibly